Bangau Sakti Jilid 20. Tetapi gadis itu tidak bergerak, hanya keempat gadis yang duduk di belakangnya segera bangkit menghalau serangan. Pek Yun Hui telah menyerang dengan jurus Gye Santin Haya atau tenaga yang dapat merobohkan gunung dan membalikan lautan, tetapi keempat gadis itu, setelah mengegoskan serangan itu, batas menyerang dengan berbareng, sehingga delapan tinju berbareng menyerang Pek Yun Hui. Pang Siu Wei yang melihat empat orang menyerang satu orang menjadi panas, ia menjerit dan menerjang maju siap sedia dengan kantong pasir beracunnya. Si kakek memperingatkan Pek Ji, lekas-lekas berhenti dia adalah saudaramu, kau tak dapat melawan dia. Setelah mendengar kata-kata gurunya, dan setelah menangkis semua serangan-serangan, Pek Yun Hui berhasil loncat keluar dari kepungan keempat gadis itu, mereka pun tidak mengejar, tetapi segera berdiri di depan gadis yang berpakaian sutra biru itu. Pang Siu Wei yang sudah siap menyambit dengan pasir beracunnya segera berhenti setelah mendengar peringatan si kakek, ia pun loncat berdiri di belakangnya Pek Yun Hui. Lalu si gadis berbaju sutra biru bangun dan menghampiri si kakek melalui Pek Yun Hui dengan sikap yang tenang. Sebetulnya, Pek Yun Hui hendak memukul gadis itu sampai mati ketika dia sedang melewat di depannya, tetapi setelah melihat wajahnya, Pek Yun Hui terkejut, karena wajah itu agaknya ia pernah lihat, entah di mana. Si gadis itu lalu berlutut di hadapan si kakek, dan alat musiknya masih tetap dipeluknya, dengan suara rendah ia berkata kepada si kakek, Lopek, Paman Tua, sebelumnya ibuku meninggal dunia, dia telah memberitahukan kepadaku bahwa aku harus datang ke pegunungan keacongsan mencari Lopek di puncak Pek Yun Siat, dan suruh aku dengan lagu Hian Im Hau Sim, tali ajaib menggetar menghancurkan jantung, membinasakan Lopek. Sebetulnya aku tidak berniat melakukan ini, terutama karena Lopek berlaku baik terhadap aku dengan memberikan huetan, pil api, dari banlian HWEKWI untuk aku makan. Ibuku juga pernah mengatakan bahwa orang yang telah makan huetan dari banlian HWEKWI tidak bisa mati. Aku peraya bahwa banlian HWEKWI itu adalah suatu binatang yang ajaib sekal. Setelah menghela nafas, si kakek berkata dengan sedih sekali, kata-kata ibumu betul. Dia telah menderita karena perbuatanku meskipun aku dibunuh dan kemudian dipotong berkeping-keping, aku rela, hanya sayang sekali semasa hidupnya dia tak dapat membunuh aku, aku yang tak mengenal budi kasihnya. Si gadis matanya membelalak setelah mendengar kata-kata kakek itu, dan ia menanya, ha, apakah Lopek kenal ibuku? Si kakek menengadah mengawasi bulan, lalu ia menjawab, aku dan ibumu pernah berjumpa beberapa kali. Tanda petik. Pek Yunhui juga loncat berlutut di hadapan gurunya dan berkata, suhu kenal ibunya, tetapi mengapa tidak mau menerangkannya dengan jelas? Ia belum bicara habis, tiba-tiba mereka semua dibikin terkejut oleh jeritannya yang sangat memilukan hati, dan semua mati ditujukan ke arah ia. Karena pada waktu itu Pek Yunhui ingat akan huetan yang telah dimakan oleh si gadis berbaju sutra biru, ia yakin B.E. Kun Bu tak dapat ditolong lagi. Si kakek dan si gadis dibikin kaget sekali oleh jeritan Pek Yunhui, begitu juga Li Chenglo dan Pang Si Huye. Si kakek lalu bangun dan mengangkat kedua tangannya sambil terus berjalan cepat memutar dua kali untuk kemudian duduk di tempat asal. Pek Yunhui menyaksikan kera jalan gurunya, dan mengetahui bahwa kera itu adalah untuk memulihkan tenaga dalam dan semangat ia berpikir apakah guruku betul-betul menderita luka di dalam tubuh. A.J.C.U. tak peraya, karena dengan ilmu silatnya yang demikian tingginya, siapakah yang bisa melukai dia? Lalu si gadis berbaju sutra biru berkata lagi, Ibuku telah memesan aku untuk membinasakan kau. Semula kukirakah seorang yang jahat tetapi dengan kepala metu sendiri aku menyaksikan bahwakah seorang yang baik hati dan berbudi. Sebetulnya ibuku mempunyai dendam apakah terhadapkah sehingga kau harus dibinasakan tanda tanya. Si kakek tertawa dan berkata, Pada sekarang ini, hanya kau dan ibumu yang bisa membinasakan aku. Ibumu telah meninggal dunia, dan sekarang hanya kau seorang yang dapat membinasakan aku. Jika kau tidak melaksanakan pesan ibumu aku pun tak bisa mati. Tiba-tiba peklun hui rebut alat musiknya gadis itu, tetapi gadis itu hanya mengawasi dan berkata, Lebih baik kau hancurkan kim itu, karena aku pun tak akan memetiknya lagi. Si kakek membentak, apa? Kau tidak mau melaksanakan pesan ibumu. Nyatalahkah seorang puteri yang tak berbakti? Si gadis menangis terseduh-seduh dan berkata, Tetapi, kau terlampau baik terhadap aku, jika aku membinasakan kau, aku akan menyesal seumur hidupku. Tetapi ibumu telah menderita, dia telah memelihara kau dan mengajarkan kau care-care untuk membalas dendam. Jika kau tidak membinasakan aku untuk memenuhi pesan ibumu, mungkin kau tidak ada muka menemui dia di dunia baka, kata si kakek sambil tersenyum. Tiba-tiba si gadis coba merebut kembalikinnya dari tangannya Pek Yun Hui. Tetapi Pek Yun Hui lebih cepat mengegoskan diri. Sambil bangun Pek Yun Hui mengancam, Jika kau masih hendak merampas kim ini, aku betul-betul akan menghancurkannya. Ketika itu keempat gadis berbareng menyergap Pek Yun Hui, Pang Siu Wee dan Li Cheng Lo loncat mencegah. Berhenti si kakek mementak dan lengan kanannya memukul udara, tetapi hembusan angin dari jotosan itu telah mendampar Li Cheng Lo lon, Pang Siu Wee dan keempat gadis sehingga mereka semuanya jatuh terlentang di tanah. Pada saat itu Pek Yun Hui angkat gitar itu dan dengan sekuat tenaga ia lempar ke atas satu batu besar yang beberapa dipa jauhnya dari ia. Tetapi si kakek mengebut lengan baju kirinya, dan dalam sekejap mata, kim atau alat musik itu jatuh ke dalam tangannya untuk dilempar kepada si gadis berbaju sutra biru. Pek Yun Hui telah lempar alat musik itu dengan sekuat tenaga, Akan tetapi si kakek hanya bangkit dan mengebut lengan baju kirinya, dan kim itu jatuh ke dalam tangannya untuk dilemparkan kembali kepada pemiliknya perbuatan atau kepandayan si kakek itu bukan saja menakjubkan Li Cheng Lo dan Pang Siu Wee, bahkan Pek Yun Hui dan si gadis berbaju sutra biru. Pek Yun Hui insyaf bahwa jika gadis itu memetik tali kimnya, maka mereka semua akan menjadi lumpuh tak berdaya. Setelah semangatnya kumpul kembali, Pek Yun Hui menerkam si gadis lagi untuk merampas salat musiknya. Lagi ia gisi kakek merintangi, dan membentak, Pek Ji, lepaskan tanganmu. Pek Yun Hui yang sudah masgul karena Wee Tan telah dimakan oleh si gadis itu, dan kini dibentak oleh gurunya, menjadi nekat. Ia berteriak, aku tak akan lepas meskipun suhu pukul mati kepadaku. H.T.N., apakah kau kira aku tidak berani memukul mati kepadamu seru si kakek dan tinju kirinya melayang, tetapi segera juga ditarik lagi. Pek Yun Hui sudah memejamkan kedua matanya menerima pukulan, tetapi si kakek terkenang akan hubungannya terhadap murid kesayangannya itu. Ia terkenang ketika Pek Yun Hui masih kecil telah menyertai ia tinggal terpencil di atas puncak Pek Yun Siat, dan ia telah mengajarkan banyak ilmu silat kepadanya, namun tinju itu mengenai juga pipinya Pek Yun Hui sehingga menjadi bengkak. Ia bukan main menyesalnya atas perbuatannya yang bernapsu itu. Ia geprak tanah dengan sekuat tenaga sambil berlutut, dan menundukkan kepalanya dengan air mata berlinang. Dengan menahan sakit dan mengucurkan air mata Pek Yun Hui meratap suhu, meskipun suhu ingin mati, aku minta suhu memberitahukan alasannya. Lalu ia betot alat musik itu dari tangannya si gadis. Si gadis itu berkata dengan sikap memohon, kau jangan hancurkan kim itu, yang menjadi pusaka peninggalan ibuku, jika aku ingat akan ibuku, aku ingin memetik talinya dan mainkan beberapa lagu untuk rohnya. Si kakek juga berkata, Pek Ji, sabar, janganlah kau hancurkan kim itu. Baik, tetapi suhu harus memberitahukan rahasia yang terpendam dalam hati suhu, kata Pek Yun Hui mengajukan syaratnya. Si kakek berpikir, lalu menjawabnya, tentang itu, aku harus mempertimbangkan dulu. Rupanya si gadis itu terharu menampak sikap yang keras dari Pek Yun Hui karena sayang gurunya, menurut apa yang aku tahu, ibuku belum pernah berlalu dari lembah Pek Kawa Kok. Kera bagaimana kah lup Pek mempunyai hubungan dengan ibuku, aku sedikit pun tak mengetahui. Kemudian ia mengawasi Pek Yun Hui, dan segera ia keluarkan satu sapu tangan dari sutra putih, ia buka sapu tangan itu dan dibentangkan di atas rumput. Terlihat di atas sutra putih itu gambar dari satu anak perempuan yang berusia lebih kurang 3-4 tahun, dengan dua kuncir, mengenakan baju sutra, dan di belakang anak itu berdiri seorang wanita yang cantik dan berusia lebih kurang 2 tahun. Melihat wajahnya anak perempuan dalam gambar itu mirip sekali dengan wajahnya sendiri Pek Yun Hui terperanjat dan berseru. Si kakek tak tahan mengucurkan air matanya ketika melihat lukisan di atas sapu tangan sutra putih itu, dan seluruh tubuhnya menggigil gemetar. Gadis itu setelah mengawasi lagi air mukanya Pek Yun Hui, juga berseru, Lantai Kongcu. Lantai Kongcu, puteri bunga tulip. Tanda petik. Pek Yun Hui lebih terperanjat lagi ketika ia dipanggil dengan nama aslinya, tiba-tiba si kakek bangkit, dan sambil membantingkan satu kaki di atas rumput ia berseru, Aku ini berdosa. Sungguh berdosa. Selama 10 tahun lebih, aku terus. Tanda petik. Pek Yun Hui menubruk si kakek dan menanya, Suhu. Suhu. Kau mengapa? Tetapi si kakek memukul dadanya dan menjerit, Sudah. Sudahlah. Kalian anak kemarin dulu tidak tahu apa-apa. Lalu ia memuntahkan darah, dan berjingkrak-jingkrak seperti orang yang tubuhnya terbakar pakaiannya basah kuyuk dengan keringatnya, kemudian ia duduk lagi di atas rumput dan berkata, Suaranya terputus-putus, Aku luka parah sekali, mungkin tak dapat hidup lama lagi. Si gadis berbaju sutra biru itu menghampiri dan menanya, Lopet, Apakah kau betul-betul luka parah? Bolehkah aku? Menolong kau? Dengan sikap seorang ayah yang mencinta ia menjawab meskipun lukaku parah, akan tetapi aku masih sukar mati. Selama sepuluh tahun lebih ini, siang malam aku selalu memikir satu soal yang aku tak mengerti apa sebabnya, tetapi sekarang aku mengerti. Ia berhenti sebentar dan mengawasi B.E. Kun Bu yang berbaring di atas rumput dalam keadaan tak sadarkan diri aku mengerti, hanya aku khawatir aku terlambat apakah ibumu tidak ada pesan lainnya. Si gadis berbaju sutra biru berpikir sejenak dan menjawab, Ada, Ibu mengatakan kepadaku bahwa makhluk yang harus ditakuti di dunia ini bukanlah hular berbisa atau binatang buas. Jika aku menyukai seorang laki-laki aku lekas-lekas bunuh laki-laki itu. Demikian pesan ibuku. Kata-kata ibumu itu betul, berkata si kakek sambil menundukkan kepalanya, Dia jika tidak mencintai aku, dia tak akan datang ke dalam pegunungan ini dan menderita 20 tahun lebih. Dia telah melupakan penghidupan yang mewah dan melalui banyak bahaya untuk kabur bersama-sama aku ke pegunungan keacongsan ini, dan tinggal terpencil di dalam goa batu. Tiap-tiap hari tidak melihat orang, tetapi binatang liar dan ular berbisa yang menjadi tetangganya, untuk apakah itulah karena dia mencintai aku, dia telah meninggalkan singgah sana ratu, dan rela hidup sengsara bersama-sama aku, ya, asmara itu nikmat, tetapi banyak durinya. Aku tak berdaya membuat dia berbahagia, dan hal ini yang menekan aku selama 6-7 tahun, sekarang setelah aku melihat pemuda yang terluka itu, aku menjadi insyaf, aku belum pernah pukul ibumu atau memakinya meski sepatah katapun. Tetapi aku tak sampai hati melihat diarlah hidup terpencil, melupakan segala kesenangan dunia. Tanda petik. Pek Yunhui menegur suhu, kau sedang bicarakan tentang siapakah? Si kakek tersenyum dan meneruskan, sebetulnya aku tak sudi memberitahukan peristiwa yang lampau ini kepada kalian berdua, tetapi aku khawatir jika aku mati, kalian berdua tidak akan mengetahuinya, mungkin juga. Kalian tidak mengetahui tentang riwayatmu sendiri, jika lopek telah mengetahui dan kenal baik ibuku, lopek pasti telah hidup bersama-sama ibuku lama sekali, kata si gadis itu. Ha! Apakah ibumu tidak memberitahukan kasih apa ayahmu? Tanya si kakek dengan perasaan heran. Tidak, jawab si gadis, lebuku belum pernah memberitahukan aku siapa ayahku, pada suatu hari aku menanya, dan dia menjadi gusar sekali, sebetulnya dia belum pernah maki aku, dia sangat mencintai aku, tetapi ketika itu ia menjadi gusar sekali, dia kata bahwa ayahku adalah seorang yang busuk, dan melarang aku menyebut-nyebut hal itu lagi. Si kakek tertawa dan berkata, ibumu betul. Ayahmu sebetulnya seorang yang busuk dan jahat. Pek Yunhui mendengari perakapan itu dengan penuh perhatian dan sebentar-sebentar ia menoleh kepada lukisan di atas sapu tangan sutra putih itu, lalu si kakek mengawasi Pek Yunhui dan berkata dengan hikmat, terlebih dulu aku minta Kongcu, puteri, mengampuni aku si tua bangka ini karena dosa pengkhianatanku, kemudian aku akan menceritakan kisah seterusnya. Tanda petik. Suhu ada omongan apa, katakanlah melihat sikap dan lagak suhu itu membuat aku makin gelisah, kata Pek Yunhui. Nah, dengarlah kalian berdua, si kakek memulai, semua orang telah mengetahui bahwa Kaisar Bucong Almarhum tidak mempunyai turunan, maka setelah beliau meninggal dunia, putra dari adiknya diangkat menjadi Sian Hock Sincin, TSS Jutik 937. Kaisar mereka tidak mengetahui bahwa darah dagingnya Kaisar Bucong sendiri yang dilahirkan oleh salah satu gundiknya dibawa lari oleh aku dan Cui tiap ke dalam pegunungan. Tanda petik. Pek Yunhui tidak sabar mendengarkan kisah itu karena ia hanya memikir kesehatan atau jiwanya Beekun Bu. Ia menegur, urusan orang-orang di Istana Raja tidak ada hubungannya dengan kami lebih baik jangan diceritakan. Si kakek tertawa dan berkata, justru kisah ini sangat bersangkut paut dan erat hubungannya dengan kau. Mungkin juga kau telah mengetahui sedikit, Tetapi kau yang berata agung dan luhor selalu mempertahankan hubungan guru dan murid terhadap aku, dan aku pun tidak pernah membuka rahasia itu. Di zaman mudaku, aku selalu berkelana mencari guru-guru silat yang pandai setelah aku menjadi seorang ahli silat, dengan perantaraan seorang saudara seperguruan aku beruntung menjadi satu anggota barisan pengawal Kaisar Hau Chong A. Imarhum. Ia berhenti dan mengawasi gadis yang berpakaian sutra biru, lalu melanjutkan ya titik pada ketika itulah aku mengenal ibunya si Yautiap, dan ketika itu dia baru saja berusia 15 tahun, tetapi dia telah disegani oleh Kaisar dan dimasukkan ke dalam istana menjadi gundiknya. Si gadis itu melotot dan menegur, kau kenal ibuku si kakek mengangguk dan berkata, Aku adalah ayahmu. Karena ibumu sangat membenci aku, dia tak sudi memberitahukan ini kepadamu. Di bawah sinar bulan terlihat nyata si kakek dan si gadis mengucurkan air mata, karena terharu, anak bertemu ayah. Sebetulnya si kakek itu bernama Nah Aipeng, dan di zaman kerajaan Beng Tiau, dia adalah pengawal pribadi dari Kaisar Hau Chong, dengan ilmu silatnya yang tinggi, dia sangat diperaya oleh Kaisar Hau Chong dan sering-sering menyertainya keluar masuk istana. Untuk jasanya, Kaisar Hau Chong telah menghadiahkan kepadanya satu gundik yang bernama Cui Tiap, ibunya si gadis berpakaian sutra biru. Tetapi Nah Aipeng yang hanya gemar akan ilmu silat, tidak sudi berumah tangga, meskipun Cui Tiap itu seorang wanita yang muda dan cantik jelita, sebagai suami istri, mereka hidup beberapa tahun, tetapi Nah Aipeng tidak menaruh kasih sayang kepada Cui Tiap yang rela berkorban untuk pria yang dia sangat cintai itu. Pada suatu hari, Nah Aipeng berhasil menangkap seorang perambok besar yang telah menerobos masuk ke dalam istana di waktu malam, dari badannya perambok besar. Itu, ia telah dapatkan kitab Kui Goan Picek, kitab ilmu silat, itu, setelah melihat peta itu, hatinya tergerak, dan ia yang senantiasa gemar akan ilmu silat, lalu mengambil keputusan mencari kitab Kui Goan Picek itu. Pada suatu malam, tanpa diketahui orang, ia kabur dari istana. Kaisar Hao Chong yang sangat sayang kepadanya menjadi gelisah ketika mengetahui bahwa Nah Aipeng itu hilang. Diperintahkannya kedua orang menteri keperayaannya untuk mencari Nah Aipeng, kedua menteri tersebut lalu mengerahkan hampir semua jago-jago silat dan serdadu-serdadunya untuk mencari di semua tempat dan pelosok di dalam negeri tetapi usaha mereka hampa, karena Nah Aipeng tidak dapat diketemukan. Setelah lewat satu tahun barulah usaha mencari Nah Aipeng yang hilang itu mulai menjadi reda. Meskipun Nah Aipeng memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, akan tetapi ia tak mempunyai pengalaman, karena setelah ia berhasil mempelajari ilmu silat, ia menjadi pengawal kaisar, dan jarang sekali berampur gaul dengan para jago silat di kalangan Kang O. Berdasar atas peta asli Chong Chin Tu itu, ia telah menghamburkan waktu setengah tahun untuk tiba di tempat di mana kitab Kui Goan Picek itu disembunyikan peta itu hanya melukiskan tiga puncak gunung yang mengapit sebuah lembah curam, di mana banyak jalan yang berliku-liku dan pohon-pohon cemara tumbuh dengan subuhnya, tampak pula sebuah pohon cemara yang lebih tinggi daripada pohon-pohon lainnya dan daunnya yang rindang merupakan payung. Sinar bulan memancar melalui daun-daun pohon itu ke atas sebuah sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Meskipun sungai itu tidak luas, tapi dalam dasarnya, ia tak dapat menafsirkan petunjuk-petunjuk di atas peta itu, namun ia sangat ulit selama hampir satu bulan. Ia berusaha mencari tempat itu yang terletak di pegunungan Keacongsan, dan akhirnya ia tiba di atas puncak Pek Yun Siat, tidak jauh dari air. Terjun yang mengalir dari puncak yang di tengah dari ketiga puncak yang ganjil itu. Justru puncak Pek Yun Siat inilah tempat bertapanya Tianqi Chinjin, jago silat sakti, atau disebut juga Gio Kliong Chinjin. Pada lebih kurang 300 tahun yang lampau, Gio Kliong Chinjin Pada lebih kurang 300 tahun yang lampau Gio Kliong Chinjin dengan kedua tinjunya telah menaklukan para jago silat, sehingga dia dapat julukan Tianqi Bukong Te Eid, jago silat nomor satu di kolong langit, nama itu telah menimbulkan iri hati seorang yang bertabiat ganjil orang itu, meskipun seorang wanita, tetapi juga seorang rahib yang memiliki ilmu silat luar biasa. Pada tahun ketiga setelah Gio Kliong Chinjin menaklukan para jago silat di puncak Sao Sihong, rahib wanita itu, yang bernama San Im Sini, dengan tidak menghiraukan tempat yang jauh telah datang dari pegunungan Altai di sebelah barat ke timur, ia datang ke pegunungan Keacongsan di Provinsi Ciatkeng, Zek Yang, hanya untuk mengadu silat kepada Gio Kliong Chinjin, mulailah suatu pertempuran yang maha dasyat di desa Ceng Yung Giam dekat pegunungan Keacongsan itu. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari tiga malam, dan telah lebih dari lima ribu jurus. Namun, belum juga ada yang kalah atau yang menang. Pada hari keempat, masing-masing menggunakan seluruh tenaga dalamnya, dan demikian dasyatnya pertarungan tersebut sehingga kedua-duanya luka parah dan kedua-duanya kalah, masing-masing mengetahui bahwa mereka tak akan lama lagi hidup dan dalam keadaan payah itu, mereka berbalik menjadi kawan. Mereka tidak mempunyai murid. Bersama-sama mereka mengarang kemahiran dan kepandaian silatnya dan menjadikan tiga jilid buku yang mereka simpan di dalam sebuah goa batu di pegunungan Keacongsan dan buku-buku tersebut mereka namakan Kui Goan Pit Cek yang artinya sebagai berikut, semua ilmu silat. Dari segala jurusan mengalir ke satu tempat dan tidak menyimpang dari tujuannya, setelah selesai menyusun tiga jilid buku itu, mereka menggambar sebuah peta yang disebut Chong Chin Tu, yang ditaruhnya di dalam sebuah kotak dari batu giok, dan disembunyikan di antara dua jurang, kemudian kedua orang yang aneh itu meninggal dunia di pegunungan Keacongsan. Maka Nahai Peng setelah masuk ke dalam satu goa di atas puncak Pek, Yun Siat telah melihat tanda-tanda bekas peninggalan Tian Ki Chin Jin atau giok liong Chin Jin itu. Hasrat untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu tak kunjung padam, karena tanda-tanda bekas itu membuktikan bahwa kitab ajaib itu ada. Setelah beristirahat di dalam goa itu selama dua hari, ia kembali lagi ke dekat air terjun di antara ketiga puncak gunung seperti terlukis di dalam peta Chong Chin Tu. Tetapi setelah mundar mandir selama dua hari, ia masih juga tidak berhasil menemukannya. Pada hari ketiga ia menjumpai dua jago silat dari kalangan Bulim. Nahai Peng yang sudah lama tidak menjumpai manusia merasa gembira menemui kedua orang itu, setelah mereka berakab-cakab, ia baru mengetahui bahwa kedua jago silat itu juga datang ke pegunungan Keacongsan dengan hasrat mencari kitab Kui Goan Pit Cek. Meskipun mereka tidak memiliki peta Chong Chin Tu yang diperlukan untuk mencari kitab Kui Goan Pit Cek itu, sebetulnya kedua orang itu datang ke pegunungan tersebut setelah mereka mendengar kabar tentang cerita yang telah menjadi umum di kalangan Keng O, terjebak. Kedua jago silat itu menceritakan bahwa setelah mereka berusaha selama setahun mencari tempat disembunyikannya kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, mereka hanya berhasil tiba di dekatnya daerah di mana ketiga puncak yang berdiri tegak. Merupakan sudut segitiga dan air terjun yang mengalir dari puncak di tengah. Nahai Peng mendengarnya dengan penuh perhatian dan pikirnya, Aku kira hanya aku seorang yang gemar akan ilmu silat, tetapi ternyata masih ada jago-jago silat yang berusaha keras mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu, aku memiliki peta Chong Chin Tu, tetapi aku belum berhasil mencari tempat disembunyikannya kitab-kitab itu. Mengapa aku tidak berusaha mencarinya bersama-sama kedua jago silat ini? Ia insyaf bahwa karena ia telah tinggal lama di dalam istana raja, ia tak mengetahui banyak tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan Kang O, dan ia pun tak dapat menyelami hati orang lain, dengan tekat mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek bersama-sama kedua jago silat itu, maka ia lalu keluarkan peta Chong Chin Tu dari kantong bajunya, dan segera mempelajari petunjuk-petunjuk yang tertera di atas peta itu bersama-sama. Sebetulnya kedua jago silat itu adalah perampok besar yang satu bernama Chi U Ki, dan yang lain bernama Kang Chuan, mereka terkenal sebagai Kim Leng Ji Ho, dua harimau dari daerah Kim Leng, yang telah merampok dan melakukan kejahatan di daerah sebelah selatan Sungai Yochu selama 10 tahun lebih, sehingga semua gubernur dari enam provinsi di sebelah selatan Sungai Yochu itu berusaha keras menangkap mereka, akan tetapi karena mereka memiliki ilmu silat yang tinggi, dan juga mempunyai banyak tempat-tempat sembunyi, mereka selalu luput dari penangkapan. Kemudian pembesar-pembesar dari enam provinsi itu berserikat, dan dengan bantuannya pemimpin-pemimpin partai silat di ke-enam provinsi tersebut mereka melakukan pengejaran pada satu ketika, mereka terkepung, dan mereka harus melawan mati-matian. Meskipun terluka, lagi-lagi mereka berhasil lolos dari kepungan. Setelah menderita kekalahan dan luka-luka, kedua harimau ini bertekad memperdalam ilmu silatnya agar dapat menjagoi di kalangan Kang Ou, mereka juga telah mendengar tentang kitab-kitab Kui Goan Pitchek yang berisi banyak petunjuk-petunjuk tentang ilmu silat dan sebagainya. Lalu mereka menuju ke pegunungan Keacongsan setelah mereka berusaha mencari selama setengah tahun tanpa hasil, mereka menjadi kecewa. Justru ketika mereka hendak berlalu dari pegunungan Keacongsan, mereka menjumpai Nahai Peng. Setelah Ciuki dan Kang Chuan memeriksa petunjuk-petunjuk di atas petacong cintu itu, harapan mereka timbul pula, mereka saling pandang, dan kemudian tersenyum. Harus diketahui bahwa kedua harimau ini, yang tak pernah berpisah selama 10 tahun lebih bersama melakukan kejahatan-kejahatan, boleh dikatakan sehati dan set pikiran. Dengan hanya satu senyuman atau kedipan mata, mereka segera dapat mengetahui pikiran atau keputusan masing-masing, Nahai Peng yang kurang pengalaman tentu saja tidak mengetahui isyarat kedua perambok besar itu. Lalu dengan menuruti petunjuk-petunjuk di atas petacong cintu itu mereka menuju ke kaki ketiga puncak yang berdiri tegak di mana air terjun mengalir dari puncak yang di tengah-tengah. Ciuki membaca sajak yang tertera di atas peta dan yang berbunyi, Pohon-pohon cemara menyaring sinar bulan, di atas batu-batu air jernih beraliran. Mereka betul-betul melihat pohon-pohon cemara yang tumbuh di dekat pinggir sungai yang banyak batu-batu di dasarnya, sungai itu mengalir melalui sebuah batu yarf besar dan mengalir masuk ke dalam sebuah goa. Batu besar itu rupanya belum pernah diganggu, untuk menyelidiki lebih jauh, mereka berenang dan merayap naik ke atas batu yang besar itu. Batu besar ini rupanya sebagai kunci dari usaha kita. Kita harus menyelam dan menyelidiki apa adanya di balik batu yang besar ini. Kita harus mencari rotan yang kuat untuk dibuat menjadi tali kata Ciuki. Kengcuan lalu berenang kembali ke darat, diikuti oleh Nahai Peng dan Ciuki. Mereka mencari rotan yang kuat untuk dibuat tali, kemudian Nahai Peng dibujuk oleh mereka untuk menyelam lebih dulu, dengan tali rotan diikat rat-rat di pinggangnya, Nahai Peng yang tidak mencurigai maksud busuk dari kedua perambok besar itu segera terjun ke dalam sungai dan menyelam. Ciuki dan Kengcuan mengulur rotan itu, dan setelah diulur sampai 200 dipa lebih, rupanya Nahai Peng telah tiba di tempat tujuannya. Ciuki tertawa gelak-gelak dan berkata kepada kawannya, Si tolol itu mudah ditipu, mungkin juga dia telah tiba di tempat kitab-kitab kuigoan picek tersimpan biarlah dia jadi pelopor dalam usaha kita, Sebentar lagi kita juga turun menyelam dan merampas kitab-kitab itu dari tangannya. Sambil tersenyum Kengcuan menjawab, Menurut pendapatku, kita tidak usah turun menyelam, biar saja kita menunggu di sini, Si tolol itu tentu akan kembali ke sini, bukan? Dan jika dia berhadapan dengan kita, kau boleh sengaja bertengkar dengan dia, Dan aku yang nanti bunuh dia dengan satu bacokan, ha, ha, ha. Demikianlah kedua perambok besar itu menunggu di pinggir sungai dengan perhitungan untuk merampas kitab-kitab kuigoan picek dari tangannya Nahai Peng. Tetapi sudah dua hari dua malam mereka menunggu Nahai Peng belum juga nampak keluar. Di hari ketiga, Ciuki tak dapat bersabar lagi. Kita tak dapat menunggu lebih lama lagi. Kita harus turun menyelam. Aku khawatir si tolol itu, setelah memperoleh kitab-kitab kuigoan picek, Tidak mau naik, atau menemui jalan lain dan keluar dari situ, kita diselamoti katanya. Kengcuan berpikir sejenak, dan sambil teleng-geleng kepala ia menjawab, Tak mungkin. Menurut pendapatku, mungkin dia terluka atau binasa. Lalu Ciuki terjun ke dalam sungai itu dan menyelam untuk menyelidiki tetapi sampai keesokan harinya, ia pun tidak kembali. Kengcuan juga tak dapat bersabar lagi. Ia mengikat pinggangnya dengan tali rotan, pada lain ujungnya ia ikat di sebelah pohon, Talu ia pun terjun ke dalam sungai dan menyelaem. Air yang mengalir masuk ke dalam goa itu sangat deras, Tetapi dengan ilmu meringankan tubuh, Kengcuan berhasil berenang menyelam masuk ke dalam goa yang luasnya lebih kurang dua depa, Rupanya batu besar yang terlihat di permukaan air menutupi mulut goa. Goa itu sangat gelap, tapi agak tinggi, Air yang mengalir deras hanya setinggi lima kaki, Dan Kengcuan dapat jalan di dalam air dengan kepalanya bebas tidak terendam. Ia melihat bahwa ia dapat naik ke atas tebing-tebing di kedua sisi goa itu, Ia segera meloncat naik ke atas tebing itu, Dan berjalan dengan hati-hati menuju ke ujung goa, Betul saja makin jauh ia berjalan makin terang suasana di dalam goa itu, Ia memperepat langkahnya, Dan ketika ia tiba di luar, Ia menjadi terpesona. Ia berseru, Wahai indah benar pemandangan di sini, Aku bagaikan hidup di dunia lain. Siapa yang dapat? Chiuki terjun ke dalam sungai itu dan menyelam untuk menyelidiki, Menduga bahwa dengan melalui goa yang menembusi kaki puncak gunung ini, Orang dapat menjumpai tempat seindah ini. Ia berjalan terus sambil memperhatikan keadaan di setelilingnya, Tempat itu merupakan suatu lembah yang luasnya lebih kurang satu bau, Kira, kira seperenam hektar, Dan dilingkari oleh lereng-lereng gunung yang curam, Pohon-pohon dan rumput tumbuh dengan suburnya, Rindang dan nyaman. Suasananya aman tenteram. Ia berjalan terus dan tiba di suatu tegalan berumput di mana banyak tumbuh pohon. Pohon bunga ia terkejut ketika ia melihat Nahai Peng sedang berusaha mencari jalan keluar dari pohon-pohon bunga itu. Kang Chuan yang banyak pengalaman segera mengetahui bahwa Nahai Peng dan Chiuki telah terjebak di dalam lingkaran jalan sesat pohon-pohon bunga di atas tegalan berumput itu. Meskipun mereka tidak terpisah jauh, Tetapi tampaknya kedua orang itu tak mengetahui atau melihat datangnya Kang Chuan, Tiba-tiba Kang Chuan merasa hembusan angin, Secepat kilat ia berbalik sambil mencabut pedangnya dan menebas dengan sekuat tenaga. Seekor bangau yang sangat besar datang menyerang ia, Dan bangau itu kena ditebas sayap kirinya dan mendapat sedikit luka. Dia makin beringas, Sambil berbunyi keras dia menyambar dengan kedua kakinya dan menyapu pedang di tangannya Kang Chuan yang lantas terlepas dari cekalannya. Dalam keadaan bingung Kang Chuan loncat ke dalam pohon-pohon bunga. Segera ia merasa matanya berkunang-kunang, Kepalanya pusing dan seluruh tubuhnya menjadi letih. Ketika ia membuka matanya ia sudah tak tampak nahai peng dan Chiuki. Harus diketahui bahwa di tempat itulah Tikian Chinjin, Atau Giokliong Chinjin, Dan San Im Sini bersama-sama mencatat semua ilmu-ilmu silat mereka Untuk dijadikan kitab-kitab Kui Goan Picek, Setelah mereka bertempur dengan hebat selama 5.000 jurus lebih Sehingga kedua-duanya sama kalah dengan mendapat luka-luka parah, Yang akhirnya tempat itu, Di mana diatur pohon-pohon bunga di atas tegalan berumput itu demikian rupa, Sehingga orang baru dapat masuk atau keluar dengan menggunakan ilmu Pat Kwa Ji Ling Kou Heng atau ilmu 5 langkah melampau rintangan-rintangan dari 8 jurus, Tanpa ilmu itu, Maka orang akan tersesat, Kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Demikianlah nahai peng, Chiuki dan Kang Chuan terjebak di dalam daerah sesat itu dengan menghadap maut kelaparan, Sebetulnya mereka semua tak dapat luput dari mati kelaparan. Kecuali nahai peng yang membawa bekal sedikit makanan kering, Masih dapat bertahan, Tetapi Chiuki dan Kang Chuan telah jatuh pingsan setelah mengelamai kelaparan 3 hari. 7 hari telah berselang, Nahai peng pun tak dapat bertahan lagi Ia sudah menjadi lemas, Chiuki dan Kang Chuan sudah menjadi mayat pada hari kemarinnya. Ketika itu, Ia pun tak mempunyai harapan untuk dapat keluar dari daerah sesat pohon-pohon bunga tersebut. Ia pejamkan kedua matanya, Dan duduk diam di atas rumput. Jika orang telah terdesak oleh penderitaan, Biasanya orang itu tak dapat berpikir karena pikirannya sudah menjadi kacau, Nahai peng terduduk diam sambil menenangkan kembali penghidupannya dikala tinggal di dalam istana Dengan segala sesuatu yang mewah, Karena Kaisar Hao Chong sangat menyayangi dan peraya ia. Namun ia yang gemar akan ilmu silat, Telah mencurahkan semua perhatian bahkan semangatnya ke dalam usaha memperdalam ilmu silatnya Ia tak tertarik oleh ratusan selir-selir yang muda belia dan cantik jelita di dalam istana Kiasar Hao Chong itu. Baginya, Semua setir selir itu ia anggap boneka-boneka saja sebetulnya Ia dapat bersama-sama dengan salah satu selir yang cantik jelita itu, Sudah tentu dengan jalan sembunyi, Kalau ia mau, Tetapi ia senantiasa bersikap luhur dan suci, Meskipun Kaisar Hao Chong telah menghadiahkan kepadanya seorang gadis yang cantik bernama Cui Tiap untuk kawan hidupnya, Namun perhatiannya tetap dicurahkan kepada ilmu silat atau berlatih silat, Dan tidak menghiraukan kawan hidupnya yang mencintainya dan yang rela berkorban untuknya. Justru ketika ia mengenangkan akan usaha memperdalam ilmu silatnya, Mendadak ia menjadi bersemangat lagi, Dan Bertekad untuk mencari jalan keluar dan mendapati kitab-kitab Kui Goan Pitcek. Jika Tikian Chin Jin dan San Im Sini tidak ingin kitab-kitabnya dimiliki orang lain, Mereka tentu tidak akan membuat peta Chong Chin Tu. Aku yakin peta itu juga memberi petunjuk untuk keluar dari daerah sesat ini, pikirnya. Lalu ia keluarkan peta itu dari dalam kantongnya, Ia juga dapat merabah suatu benda di dalam kantongnya, Benda itu adalah sebutir mutiara sebesar buah lengkeng, Ia ambil keluar juga mutiara itu, Dan segera terlihat sinarnya yang memancar membuat terang tempat seluas beberapa meter persegi di sekitarnya. Mutiara itu adalah salah satu mustika dari perbendaan Istana Raja, Dan terkenal dengan nama Ya Beng Cu, Mutiara bersinar di waktu malam. Mutiara itu adalah barang yang langka miliknya Kaisar Hao Chong, Kisah daripada mutiara tersebut adalah sebagai berikut, Pada suatu malam, Kaisar Hao Chong membaca buku cerita sambil berbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba hembusan angin meniup padam lilin di atas meja yang berada di sisi tempat tidurnya, Mula-mula Kaisar Hao Chong kira seorang kasim, taikam, datang membawa hidangan untuknya, Karena membuka pintu kamar sehingga angin meniup padam lilin, Tanpa menoleh lagi ia memaki, Teh, orang ajar tapi tiba-tiba ia dengar suara orang mengejek ia bangkit, Dan tampak satu orang berdiri di belakangnya, Dan orang itu dengan pisau belati terhunus mengancam ia untuk jangan berteriak. Orang yang mengancam itu bertubuh tinggi besar, Mengenakan pakaian serba hitam, Menutupi muka dengan kain hitam, Dan hanya terlihat kedua matanya yang beringas, Orang itu mengambil mutiara ia bengcu dari kotak batu-batu permata yang ditaruh di dalam laci meja, Juga lukisan buah tangan pelukis kenamaan Gow Taochu dari kerajaan Tong yang melukiskan para dewa dan dewi mengawal Tuhan, Yang digantung di atas tembok dekat tempat tidur Kaisar. Dalam keadaan demikian, meskipun ia seorang Kaisar yang maha kuasa, Ia tak berani berteriak ia hanya duduk di atas tempat tidurnya dengan hati cemas. Justru di saat orang itu mengambil lukisan di atas tembok tiba-tiba terdengar suara orang berkata dengan nada yang teguh, Banswee, paduka yang mulia, Jangan takut, dan segera berkelebat sesosok tubuh loncat masuk dengan pedang terhunus. Dia adalah Nahai Peng, Perampok itu terkejut ketika Nahai Peng loncat masuk siapa berhasil menendang tangannya yang mengandalkan pisau belati di punggungnya Kaisar Hau Chong. Pertempuran segera terjadi di dalam kamar itu. Nahai Peng yang memiliki ilmu silat tinggi, Dan yang bersumpah setia untuk melindungi Kaisar menyerang dengan hebat, Sehingga terlihat sinar pedangnya berkelebat-kelebat di dalam suasana yang gelap itu. Setelah pertarungan berlangsung 20 jurus, Perampok itu kena ditotok jalan darahnya dan tertawan. Kaisar Hau Chong, Yang telah menyaksikan dengan kepala metu sendiri Karena Nahai Peng menolong jiwanya dan menangkap perampok yang berani itu, Merasa bersyukur dan gembira sekali, Ia lalu menghadiahkan mutiara Yabeng Chu kepada pahlawannya itu. Nahai Peng menerima mustika itu dengan mengaturkan banyak terima kasih, Seterusnya mutiara itu ia taruh di dalam kantongnya. Sebelum kabur dari istana untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pichek, Ia telah berpikir bahwa jika perlu, Ia dapat jual mutiara itu dengan harga tinggi untuk biaya perjalanannya. Demikianlah di bawah sinar yang memancar dari mutiara Yabeng Chu itu, Peta Chong Chin Tu dapat dilihat dengan nyata sekali, Ia membaca lagi sajak yang tertera di atas peta itu, Dan yang berbunyi. Kembali dengan rahasia dari perjalanan, Pedang Sakti selalu membawa jasa baru, Pohon cemara menyaring sinar bulan, Air bening mengalir di atas batu. Di bawah sajak itu dilukiskan tiga puncak gunung yang mengapit sebuah lembah yang berliku-liku Dan pohon-pohon cemara tumbuh dengan sangat suburnya, Tampak pula sebuah pohon cemara yang lebih tinggi daripada pohon-pohon cemara lainnya, Daunnya yang rindang merupakan payung, Sinar bulan memancar melalui daun-daun pohon itu ke atas sebuah sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Peta cong cintu itu dilukis di atas kain sutra putih sangat nyatanya, Dapat memberikan petunjuk kepada orang yang dapat menafsirkan lukisan itu, Yang menunjukkan setelah orang dapat melalui goa dan daerah sesat pohon-pohon bunga, Orang segera dapat tiba di tempat disimpannya kitab-kitab Kui Goan Picek. Kemudian Nahai pengduduk memikirkan jalan keluar dari perangkap pohon-pohon bunga itu Sambil timang-timang mutiara di tangannya. Sebetulnya mutiara Yabengcu itu digosok menjadi satu butir batu permata dengan ukuran 9x9, Iyalah 9 deret dari 9 meter, Sinar yang dipancarkan dari 9x9 sama dengan 81 meter itu cocok betul dengan Pahat Kwa Jiling Goheng. Nahai peng memperhatikan juga bahwa sinarya Yabengcu itu menunjukkan dengan jelas jalan-jalan berliku-liku di daerah sesat itu, Yang harus ditempuh dengan bertindak 5 langkah ke kiri, dan kemudian 4 tindak ke kanan, Ia berpikir jika aku tempuh jalan 5 langkah ke kiri, kemudian 4 langkah ke kanan, Yang berjumlah 9 langkah atau 9 tindak, dan mengulangkan gerak itu 9 kali, Maka 9x9 langkah itu menjadi cocok dengan jumlah 9x9 sama dengan 81 meter yang memancarkan sinar ke 81 jurusan, Tidak ruginya jika aku mencobanya. Ia pun telah coba menghitung jumlah dari pohon-pohon bunga dengan bantuan sinar mutiaranya, Dan umlah itu ada 9x9 sama dengan 81, Ia terkejut ketika melihat Chiyuki dan Kang Chuan menggelepak di atas rumput ia memanggil, Chiyuheng, Kang Heng. Kalian pun datang ke sini dengan melalui goba tetapi tiada jawaban, Karena kedua orang itu sudah menjadi mayat dan kedua mayat itu membuat ia lekas-lekas melaksanakan usaha perobaannya untuk dapat keluar dari daerah sesat itu. Akhirnya ia berhasil juga keluar dan berada di atas lapangan berumput ia ikuti satu jalan kecil yang berakhir di suatu mulut goa. Mulut dari goa itu ditutupi oleh dua buah batu gunung yang besar dan merupakan pintu, Dengan tenaga dalamnya, Nahai Peng memukul ke arah batu-batu itu, Dan segera terbukalah pintu goa tersebut ia menjenguk ke dalam dan tampaklah sebuah ruang seluas tiga kamar tidur biasa, Di dalam ruang itu tertampak satu batu gunung yang besar sekali, Dan dua batu hijau yang lebih kecil di kedua sampingnya, Di atas kedua batu yang kecil itu ada dua jenazah yang sudah menjadi keras seperti batu. Betapa saktinya kedua orang ini. Mereka sudah meninggal dunia beratus-ratus tahun lamanya, Akan tetapi jenazahnya tidak menjadi busuk atau berbau, Bahkan telah menjadi keras seperti batu pikirnya Nahai Peng. Kedua jenazah itu yang boleh dikatakan sudah berubah menjadi patung dari batu adalah jenazahnya Atikian Chinjin, pendeta laki-laki, dan Sanimsini, rahib perempuan, Di atas batu yang besar terletak sebuah kotak dari batu giyok yang berukuran satu kaki x satu kaki x lima dim, Atau 30 cm x 30 cm x 15 cm. Di depan batu yang besar terdapat sebuah pedupaan dari batu yang berwarna putih, Dan di dalam pedupaan itu masih terdapat Abu Hiyo, Semacam menyanwangi, yang sangat harum baunya, Bau harum ini menyebar di udara dan menusuk hidung ketika pintu batu terbuka. Pendeta laki-laki ini tentunya Tikian Chinjin, Dan rahib perempuan itu, Sanimsini. Keduanya telah menulis ilmu-ilmu silat yang maha dasyat dan dibuatnya menjadi kitab-kitab kuigoan picek. Lalu ia berlutut di hadapan kedua patung itu memberi hormat ia beristirahat sejenak, Lalu ia mendaki batu yang besar dan melihat kotak dari batu giyok. Diperiksanya dengan teliti, dan di atas kotak tersebut tertulis delapan huruf yang berbunyi, Picek Cungpo, Chin Simok Senin, kitab-kitab ini sangat berharga, harus dijaga baik-baik. Kitab-kitab itulah yang dicari oleh para jago silat selama hampir 30 ratus tahun, Kini ia, Nahai Peng, yang menemuinya, ia yang mengemari sekali ilmu silat, Dan yang telah mencurahkan semua perhatian dan semangatnya untuk memperdalam dan berlatih silat, Sehingga lupa kepada cuwi tiap kawan hidupnya yang sangat mencintai ia, Menjadi terharu berampur girang sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Betui dengan kitab-kitab kuigoan picek itu ia tidak bermaksud menjagoi di kalangan keng ou, Tetapi kegembiraannya tak terhingga ketika ia menemukan kitab-kitab tersebut. Dengan bernapsu ia buka kotak batu giyok itu, Yang berisikan tiga kitab yang dengan kulit kain sutra yang masih utuh, Di samping satu lengtan, pilobat. Di bawah lengtan itu ada satu kertas putih dengan tulisan yang berbunyi, Dihadiahkan kepada orang yang telah berhasil masuk ke ruangan ini. Nahai Peng yang telah tidak makan dan minum beberapa hari, Setelah melihat lengtan itu, Segera diambilnya dan ditelannya, Ia segera merasakan bau harum di mulutnya, Dan seluruh tubuhnya menjadi hangat, Segar dan bersemangat seolah-olah mempunyai tenaga dari sembilan ekor banteng. Sambil duduk di atas batu ia buka kitab-kitab kuigoan picek itu, Kitab-kitab itu melukiskan dan menjelaskan care-care orang belajar ilmu silat, Ilmu-ilmu tenaga dalam maupun tenaga luar, Ilmu menggunakan maupun mengelakan senjata-senjata rahasia, Ilmu memperkuat iman, Menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh, Serta ilmu-ilmu dan jurus-jurus yang dapat melumpuhkan lawan secara kilat dan ampuh. Dengan singkat semuanya itu, Yang berkenaan dengan ilmu silat, Dan menyembuhkan luka-luka akibat dari pertempuran, Dapat dipelajari dengan mudah dan cepat lebih pula, Segala ilmu silat tinju, Menggunakan macam-macam senjata tajam atau senjata rahasia, Ilmu menotok jalan-jalan darah dan membebaskannya, Ilmu menawan-lawan hidup-hidup atau mati, Semuanya dijelaskan dengan terang dan jelas. Nahai peng membaca semua itu dengan tekun dengan perasaan terharu dan kagum, Dan bahagia, Ketika ia membaca sampai kepada kitab ketiga, Yang berlainan isinya daripada kitab ke-1 dan ke-2, Ia menjadi agak bingung, Karena isinya adalah jampe-jampe, mantra, dan sebagainya yang sukar dimengerti olehnya, Namun ia membacanya habis ketiga kitab tersebut. Harus diketahui bahwa kitab-kitab Kui Goan Pitcek itu disusun oleh Tikian Chin Jin bersama San Im Sini Setelah mereka dari lawan menjadi kawan, Di samping semua ilmu-ilmu silat, Tikian Chin Jin juga telah memberitahukan dan merundingkan ilmu Hian Men It Goan Kong Ki, Tenaga dalam dasyat melumpuhkan lawan, Dan San Im Sini menjelaskan ilmu Hutmen Pan Yosan Kong, Tenaga luar ajaib untuk menggempur dan menghindari serangan-serangan dasyat. Kedua ilmu tersebut adalah model istimewa mereka, Dan setelah mereka mempelajari kedua ilmu istimewa tersebut, Mereka insyaf bahwa jika orang dapat memiliki kedua ilmu istimewa tersebut, Maka dia akan menjadi seorang jago silat yang sakti laksana seorang dewa atau dewi. Ilmu Hian Men It Goan Kong Ki bahkan dapat meremajakan, Menguatkan dan menyembuhkan iuka luka di dalam tubuh. Ilmu Hutmen Pan Yosan Kong dapat membunuh lawan hanya dengan satu semprotan hawa dari mulut. Mereka terus mempelajari kedua ilmu luar biasa itu selama tiga hari dan tiga malam Sambil berusaha menyembuhkan luka-luka yang diderita sebagai akibat pertempuran mereka. Lalu sambil menunjuk ke kedua kitab Kui Goan Pit Cek yang telah selesai disusun itu, Tikian Chin Jin berkata sambil tersenyum, Jika sebelumnya kita masuk ke dalam goa ini untuk menyusun kedua kitab ini, Kau memberitahukan ilmu Hutmen Pan Yosan Kong kepadaku, Mungkin aku dapat berhasil menyembuhkan luka-lukaku dengan dibantu oleh ilmu Hian Men It Goan Kong Ki dari aku. Tanda petik. San In Sini menjawab sambil menghela nafas, Tidak ada gunanya kita bicarakan itu lagi, Karena sudah terlambat mungkin juga ini kehendaknya Tuhan, Ilmu Hian Men It Goan Kong Ki-mu digabung dengan ilmu Hutmen Pan Yosan Kongku sebetulnya dapat membuat kita hidup lama, Jika kedua ilmu ini tidak dicatat dan disusun di dalam kitab, Maka kedua ilmu ini akan hilang, Menurut pendapatku tidak ada jahatnya jika kita menyusun kedua ilmu itu di dalam kitab ketiga. Setelah memperoleh persetujuannya Tikian Chin Jin, Maka mereka menyusun kedua ilmu ajaib tersebut di dalam kitab ketiga Dan kitab itu diberi nama Tua Pan Yohan Kong, Lemu Ajaib Abadi, Setelah mereka selesai menyusun kitab ketiga itu, Mereka tak dapat hidup lebih lama lagi, Betul dengan ilmu Tua Pan Yohan Kong itu mereka dapat menyembuhkan luka-lukanya, Akan tetapi usaha menggunakan ilmu itu sudah terlambat. Lalu Tikian Chin Jin menutup mulut Gowa dengan batu, Dan San Im Sini menaruh tiga kui Goan Pit Cek itu di dalam kotak batu giyok bersama satu butir lengtan, Pil Ajaib, Lalu kotak itu ditaruh di atas satu batu besar. Kemudian dengan membakar hiu mereka berdiri di atas dua batu di kedua samping batu yang besar menanti ajal mereka. Hiu yang dibakar terbuat dari daun-daun ajaib, Dan asap yang keluar dari hiu itu dapat mengawalkan jenazah mereka, Daun-daun yang ajaib itu adalah hasil penyelidikan Tikian Chin Jin yang sengaja membawa dan ditanam di dekat puncak Pek, Yun Siap. Setelah Nahai Peng membaca ketiga kitab kui Goan Pit Cek itu, Ia merasa dapat memahami semua ilmu-ilmu silat yang teratak di dalam kitab-kitab pertama dan kedua, Hanya kitab To'ap Pan Yuhian Kong yang ia belum paham betul, Namun ia telah merasa bahagia sekali, Dan air matanya mengucur keluar karenanya. Dengan pil ajaib, lengtan, yang ia telah telan, Ia merasakan tubuhnya sehat segar, sedikitpun ia tak merasakan lapar. Baru pada keesokan harinya ia merasa agak lapar, Ia menghitung-hitung bahwa 20 hari telah berselang semenjak ia terjun masuk ke dalam sungai untuk menyelidiki keadaan di situ, Lalu dengan membawa kotak yang berisi kitab-kitab kui Goan Pit Cek itu ia keluar dari goa. Kini pohon-pohon bunga yang menjadi daerah sesat tidak menjadi soal lagi baginya. Hanya bau busuk dari kedua mayatnya Chiuki dan Kang Chuan Sukar ditahan sebetulnya ia ingin mengubur dengan selayaknya kedua mayat itu, Akan tetapi ketika ia berpikir caranya kedua perampok yang kejam itu memujuk ia terjun dulu, Ia menjadi jemuh akan perbuatannya, Dengan mudah ia dapat melalui daerah sesat itu, Dan tiba di pinggir sungai untung baginya rotan yang disambung untuk dijadikan tali masih ada. Dengan bantuan tali rotan itu, Ia dapat keluar lagi ke atas sungai dengan selamat. Kemudian ia pergi ke goa yang terletak di atas puncak Pek Yun Siat Untuk mempelajari dan memahami semua ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek. Goa Pek Yun Siat itu agak luas, terdiri dari beberapa kamar satu. Angin ranglo, dapur, baru dari tikian cinjin masih ketinggalan di dalamnya, Dengan hasrat memperdalam ilmu silatnya, Maka Goa Pek Yun Siat itu ia jadikan tempat bertapanya. Dengan cepat sekali sepuluh tahun telah berlalu, Ilmu silatnya Nahai Peng telah bertambah maju berlipat ganda, Dengan bermacam-macam ilmu pukulan dan ilmu menggunakan senjata tajam yang tiada taranya di kolong langit, Bahkan ilmu Hian Menit Goan Kongki pun ia dapat memahami banyak, Tetapi dalam waktu sepuluh tahun itu ia hanya baru memiliki kurang tiga atau empat persepuluh bagian Dari kesemua ilmu yang teratak di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek itu. Pada suatu hari, ia mempunyai suatu pikiran nakal, Ia membuat kitab-kitab Kui Goan Picek palsu dengan menggunakan kertas putih, Ia kembali lagi ke dalam goa yang berada di perut gunung, Dan menaruh kitab-kitab Kui Goan Picek palsu itu di atas batu besar di dalam goa tersebut, Lalu ia taruh petacong cintu di atas puncak Sao Sinhong, tempat di mana Tikian Chin Jin dan San Im Sini mengadu silat. Kitab-kitab Kui Goan Picek telah mengambil entah berapa banyak korban di antara jago-jago silat selama beberapa ratus tahun, Jika petacong cintu itu diketemukan orang, maka orang itu pasti datang ke goa di perut gunung untuk mengambil kitab-kitab palsu itu, Maka berhentilah para jago-jago silat mencarinya atau saling bertempur untuk memperoleh kitab-kitab itu, Pikirnya Nahai Peng. Dalam kitab-kitab Kui Goan Picek palsu itu ia hanya gambarkan macam-macam binatang, burung dan ikan dengan sembelarangan saja. Ketika ia sedang membawa kitab-kitab Kui Goan Picek yang palsu itu ke dalam goa di perut gunung, Tiba-tiba ia menjumpai seekor bangawi yang besar berdiri di depan mulut goa. Ia yakin bahwa ilmu silatnya mahir dan tinggi, ia memukulkan tinjunya tetapi bangawi yang besar itu terbang ke atas. Secepat kilat menghindari tinjunya, dan terbang turun lagi menyapu ia. Nahai Peng lekas-lekas loncat mengegos sambil berusaha menangkapnya, tetapi bangawi itu rupanya sangat lincah dan cerdik, Seolah-olah dia pun pandai silat dia berbunyi keras dan datang menyambar dari belakang. Demikianlah Nahai Peng bertempur melawan bangawi itu dengan semua ilmu silat yang ia telah pelajari dari kitab-kitab Kui Goan Picek, Akan tetapi ia masih juga tidak berhasil menangkap bangawi itu. Nahai Peng terperanjat dan berpikir sepuluh tahun sebelumnya, ilmu silatku dapat menerkam harimau dan memukul mati singa, Tetapi sekarang setelah aku dapat memiliki banyak ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab Kui Goan Picek, Aku tak mampu menangkap seekor bangawi. Kemudian ia berlutut dan mengumpulkan tenaga dalamnya untuk melancarkan jotosan dengan tangan kirinya ke atas. Bangawi itu terdampar jauh sekali oleh angin dari jotosannya, tetapi bangawi itu segera datang menyambar lagi, Nahai Peng menggunakan jurus Chiang Hang Paliong atau Burung Hang menerkam naga, dan ia berhasil mencekal kedua kakinya bangawi itu. Bangawi itu berusaha melepaskan diri, tetapi sia-sia, karena tenaganya Nahai Peng demikian besarnya seolah-olah dapat menahan sepasang banteng yang sedang mengamuk. Dengan ilmu silat sakti, Nahai Peng kembali ke istana bangawi ini luar biasa. Apa maksudnya dah menyerang aku? Demikian sengitnya pikir Nahai Peng. Ketika ia melepaskan cekalannya, bangawi itu tidak berusaha terbang pergi, Nahai Peng dorong batu di mulut. Gowa dan masuk ke dalam, ia taruh kotak-kotak yang berisi kitab-kitab kuigoan pit cek palsu di atas batu besar, dan jalan keluar lagi setelah melalui pohon-pohon bunga, alangkah kagetnya ketika ia tiba di pinggir sungai, tali rotan yang ia gunakan tadi telah hilang. Bagaimanakah ia dapat keluar dari lembah yang sempit dan yang dilingkari oleh lereng-lereng gunung yang curam lagi licin itu? Meski ia berlatih lagi sepuluh tahun sekalipun ia tak akan berhasil keluar dari lembah tersebut. Dalam keadaan bingung itu, tiba-tiba ia merasa hembusan angin di belakangnya, ia menoleh dan melihat bangawi yang besar itu sudah berdiri di belakangnya, bangawi ini besar sekali tenaganya, mungkin aku dapat tunggangi untuk membawa aku terbang keluar dari lembah ini pikirnya, lalu ia tunggangi bangawi itu siap lantas melonjorkan lehernya, dan setelah mementangkan kedua sayapnya, segera membawa Nahai Peng terbang ke angkasa. Bangawi itu terbang tinggi menembusi segumpalan awan, dan kemudian ia terbang turun di atas suatu puncak. Nahai Peng turun dari punggung bangawi itu dan melihat keadaan di sekitarnya, ternyata ia berada di dekat gua pek yun siatnya, bukan main girangnya, karena ia anggap bangawi itu telah tunduk dan taklu kepadanya. Ia usap-usap bangawi itu dengan penuh kasih sayang, tetapi bangawi itu mundur dan berbunyi seakan-akan merasa takut. Nahai Peng lalu melihat ada satu seruling bambu yang panjangnya lebih kurang 10 cm dan sebesar jempol tangan tergantung di lehernya. Bangawi itu ia pegang dan pijat seruling bambu itu, ia tidak pikir bahwa tenaganya sangat dasyat, dan seruling bambu itu menjadi hancur, selembar kain sutra putih yang dilipat rapi jatuh keluar dari seruling bambu itu, ia pungut kain sutra itu. Dan membaca tulisannya yang berbunyi. Bangao ini bernama Hian Giyok. Dia adalah makhluk yang sakti dan telah berusia seribu tahun lebih, dapat menaklukkan naga. Siapa saja yang dapat menaklukannya, akan menjadi majikannya, terlihat tanda tangan dari Tikian Chinjin. Disertai juga Kero menjinakannya dan memeliharanya bangao itu. Bukan main girangnya Nahai Peng, karena dengan dibantu oleh bangao sakti itu, ia seolah-olah dapat terbang pergi kemana saja yang dikehendakinya. Justru pada saat itu ia berpikir semenjak aku berlalu dari Istana Raja di Ibu Kota sehingga kini sudah 10 tahun, apakah kawan-kawan karibku masih ada? Dengan bangao sakti ini, aku dapat pergi ke sana dengan mudah, aku dapat menemui kawan-kawan karibku dan juga Cuitiap, kawan hidupku. Dengan maksud itu, ia segera menunggangi bangaunya dan menuju ke Ibu Kota. Bangao sakti itu hanya perlu beristirahat satu kali, dan jarak yang jauh dari pegunungan keacongsan sampai ke Ibu Kota di utara dapat ditempuh hanya dalam satu hari satu ralam. Karena ia sudah mengerti karibku mengendalikannya bangao sakti itu, setelah ia perintahkan turun di dekat tempat tidak jauh dari istana, ia segera suruh bangao itu terbang ke atas, dan ia sendiri berjalan menuju ke Istana Raja. Nahai Peng yang telah tinggal lama di dalam istana telah paham betul seluk-beluknya. Meskipun ia telah lama berlatih silat, tetapi ia lakukan segala sesuatu ada dorongan hatinya tanpa pikir, dengan hati yang tambah ia jalan masuk ke dalam istana. Tiba-tiba berkelebat dua bayangan, dan ia dibentak, siapa yang demikian besar nyalinya berani menerobos masuk ke dalam istana Raja. Ia pada malam hari ini bentakan itu dibarengi dengan sambitan dua senjata rahasia, yang berkelebatnya terbang menyertai ia. Dengan cepat sekali nahai peng tangkap senjata rahasia itu dan yang lainnya ia kebut dengan lengan bajunya sambil berteriak, Siapakah kau yang berani menyambit aku dengan senjata rahasia itu dan yang lainnya? Apakah kau tak takut? Aku akan menghajar kalian ketika ia masih menjadi orang kesayangan Kaisar Hau Chong, dan menjadi pengawal peribadinya, maka ia telah berkata-kata demikian. Dua pengawal keluar menghadapi ia dan menatapnya dengan beringas. Nahai pengelupa bahwa ia telah tinggal memisahkan diri di atas puncak pek yun siat selama sepuluh tahun dan kini pakaiannya sudah compang-camping, lagi pula rambutnya yang panjang beberapa kaki dan kumis serta janggutnya yang berwok telah membuat ia lebih mirip orang hutan daripada manusia. Seorang pengawal mengejek, kakek yang gila ini mungkin mau merasai goloku lalu ia membacok. Kurang ajari berani maki aku kakek gila bentaknya Nahai Peng, sambil mengeguskan diri, dan satu jotosan dari tinju kanannya membuat pengawal itu jatuh tertiarap dengan tidak bernyawa. Pengawal yang lain menjadi ketakutan dengan nekat ia menyerang dengan goloknya, tetapi Nahai Peng hanya loncat ke samping, dan tinju kirinya memukul muka lawannya, ia lupa bahwa tinjunya itu keras sekali pukulan itu telah memukul hancur muka pengawal itu yang hanya menjerit sekali untuk jatuh menjadi mayat. Nahai Peng sendiri menjadi terperanjat menyaksikan jotosan-jotosannya yang membawa maut mengambil korban, ia berpikir ai. Aku telah membunuh mati pengawal istana, apabila ketahuan, aku akan dianggap seorang pemberontak dan hukumannya tidak akan berakhir jika belum sampai sembilan turunan. Tanda petik. Banyak pembesar-pembesar tinggi atau menteri-menteri yang telah memberontak mendapat hukuman secara demikian dengan tak menghiraukan tua atau muda, laki atau perempuan justru pada saat ia memikirkan akan akibat dari perbuatannya itu, tiba-tiba ia merasa ada angin menyerang. Dari belakangnya, ia menoleh dan tampak tiga pengawal yang bertubuh tinggi besar telah mengurung ia dengan golok terhunus. Pengawal yang di tengah membentak ia dengan mata melotot, kedua pengawal ini tentu kau yang bunuh tegurnya. Dengan wajar Nahai Peng menjawab, Aku hanya menjotos sembarangan, aku tidak menduga telah memukul mati mereka. Pengawal itu mengawasi Nahai Peng yang berpakaian compang-camping, rambut dan janggutnya panjang dan terurai-urai, menganggapnya Nahai Peng seorang yang tidak beres pikiran, ia tidak peraya jika tanpa senjata, Nahai Peng dapat membunuh mati rekan-rekannya ia membentak lagi, Hei, kau iblis dari mana berani bicara dengan mulut besar? Apakah kau tidak tahu di sini tempat apa? Dengan tenang Nahai Peng menjawab, Aku tahu ini adalah pekarangan di dalam istana raja. Tanda petik. Dan apakah kau tidak tahu tidak sembarangan orang boleh masuk ke sini bentak si pengawal itu? Aku ingin menjumpai Kaisar, maka aku datang ke sini, jawab Nahai Peng. Si pengawal menjadi gusar, ia lalu menusuk dengan ujung goloknya. Ketika itu Nahai Peng telah dapat memahami ilmu hian menit Goan Kongki. Dengan tanpa bergerak, ia membalas menyerang lawannya, pikirnya si pengawal bahwa dengan tusukannya itu Nahai Peng akan dapat ditusuk mati, ia tidak duga bahwa ujung goloknya menjadi empuk seperti lilin ketika menyentuh tubuhnya Nahai Peng, dan tangannya segera menjadi lumpuh, goloknya segera jatuh dari cekalannya. Kedua pengawal yang lain juga merasa tubuhnya menjadi panas, dan terpaksa mundur dua tindak. Nahai Peng tertawa gelak-gelak, ia mengebutkan kedua lengan bajunya, dan kedua pengawal di kedua sampingnya itu terhempas jatuh terlentang dengan jiwa melayang. Dengan sekali loncat Nahai Peng lari maju, segera ia dengar ada orang yang mengejarnya pula dan ternyata seorang pengawal kepala. Sebetulnya ia tidak bermaksud membunuh mati siapapun, maka ia berusaha melarikan diri dan keluar dari istana agar ia dapat memanggil bang maunya untuk kembali ke pegunungan Keacongsan dalam pikirannya yang kacau itu, ia telah tidak ingat lagi jalan untuk keluar, dan ia tersesat. Ia berhenti dan mengingat-ingat jalan keluar dalam suasana yang gelap itu, berkat ilmu hian menit Goan Kongki yang ia dapat pelajari dari kitab-kitab Kui Goan Picek, penglihatan matanya jauh lebih terang di suasana yang gelap itu, ia dapat lihat di tempat sedikit jauh beberapa bangunan yang bertingkat di antara pohon-pohon cemara, pada 10 tahun berselang bangunan-bangunan tersebut belum ada. Ia berusaha mengingatkan segala bangunan-bangunan atau benda-benda ketika ia masih menjadi pengawal pribadi Kaisar Hao Chong, tiba-tiba ia dengar suara bunyinya lonceng kuningan suara lonceng itu tidak keras, tetapi mendengung lama sekali, segera disertai suara seruling bambu, dan dari jendela-jendela bangunan. Bangunan yang bertingkat itu memancar keluar sinar lampu. Ia ingat di masa ia menjadi pengawal istana, tiap-tiap orang-orang yang telah menerobos masuk ke dalam pasti tak dapat keluar lagi, karena penjagaan yang keras dan jebakan-jebakan yang tersembunyi di tempat-tempat tertentu tetapi dengan ilmu silatnya yang dapat dikatakan tiada bandingan, ia tidak takut akan tidak bisa keluar. Aku sudah di sini, meskipun aku tidak dapat menjumpai kawan-kawan karibku, aku harus berusaha mencari cuwi tiap. Bangunan-bangunan yang bertingkat itu mungkin juga tempat kediaman selir-selir raja, dan mungkin juga cuwi tiap berada di salah satu bangunan-bangunan itu, pikirnya. Baru saja ia hendak melangkahkan kaki menuju ke bangunan bertingkat itu, tiba-tiba ia mendengar orang bicara jika kita terus mencari, kita akan terpaksa mencari di ruang yang terlarang, tetapi kita akan dipersalahkan. Terdengar pula suara jawaban, tetapi lau kongkong, cuwon besar lau, telah memerintahkan kita mencari dan menangkap orang yang telah menerobos masuk ke sini, kita tidak akan dipersalahkan jika kita berhasil menangkap bangsat itu. Rupanya orang-orang itu sedang mencari aku, aku harus bersembunyi pikir nahai peng, lalu ia lari menuju ke hutan pohon-pohon cemara di depannya. Tetapi ia tidak menduga bahwa orang-orang yang sedang mencari ia adalah jago-jago silap dari lau kin, kasim, taikam sama dengan orang kebiri, kesayangan kaisar tetapi sangat kejam dan keji, suara pakaiannya yang dihembus angin telah menarik perhatiannya orang-orangnya lau kin, dalam sekejap, tiga senjata tajam menyambar dari belakangnya, sambil membalik tubuh, nahai peng mengebut dengan bajunya, dan dua golok segera terlempar jatuh, sedang orang yang ketiga ia dapat hindarkan untuk terus didorong ke depan sehingga tubuhnya bertumbukan dengan pohon. Kedua orang yang telah terlepas goloknya segera datang menyerang lagi, dan nahai peng memperhatikan bahwa kedua orang itu, yang satu kurus tinggi, mukanya perok, kedua matanya seperti matah, tikus, usianya lebih kurang 60 tahun, dan yang lain bertubuh tinggi besar, berusia kira-kira 40 tahun, siapa sedang menyerang ia dengan sebuah toya berkepala roda baja yang bergigi setelah goloknya terlepas. Si kurus mengawasi nahai peng, dan dengan tanpa bicara, tiba-tiba tangan kanannya menyambar mencakar. Seperti kukunya seekor burung elang, dan kawannya yang bersenjatakan toya berkepala roda baja bergigi berbareng menyerang dengan menyodokkan senjatanya ke mukanya nahai peng. Nahai peng, yang telah memahami banyak ilmu silap dari kitab-kitab kuigoan picek, menjadi gembira karena ia memperoleh kesempatan untuk menguji keampuhan jurus-jurusnya, dan ia telah melupakan dosa dicap sebagai pemberontak sambil tertawa gelak-gelak, tinju kanannya dari bawah memukul ke atas menghajar toya dengan jurus leong tengkau tian ke atas atau naga melonjak ke udara, sedangkan tangan si kurus yang datang mencakar segera terlihat hasilnya. Tinju kanannya telah memukul tangan lawan yang memegang toya sehingga senjata itu terpental, dan si kurus yang hendak menarik kembali cakarannya untuk loncat beberapa kaki, ia menjotos punggungnya dan tangan kanannya menolak jalan darah di lengannya si kurus. Serangan-serangan yang secepat kilat itu tak dapat dihindarkan lagi oleh kedua lawannya yang ilmu silatnya lihai itu, jotosan di punggung membuat si tubuh besar jatuh tertiarap dan pingsan, sedangkan totokan itu melumpuhkan seluruh tubuhnya si kurus, lawan yang bertumbukan dengan pohon hanya dapat menjerit satu kali untuk rubuh ke tanah dengan memuntahkan darah dari mulutnya. Ketika kedua orang itu dapat bangkit, nah hai peng sudah pergi entah kemana. Lawan yang bertubuh besar, sambil membersihkan tanah di mukanya berkata kepada kawannya, aku yang sudah lama berkecimpung di kalangan Kang O, dan pernah menghadapi banyak lawan yang berat, belum pernah diperlakukan demikian oleh setan ini. Si kurus menyahut, meskipun istana ini dijaga keras, tetapi aku khawatir lebih banyak korban dibunuh olehnya sebelum dia dapat ditawan. Nah hai peng ketika itu sedang bersembunyi di semak-semak pohon bunga dan mengawasi gerak-geriknya mereka. Ketika ia masih menjadi pengawal istana Kaisar Hau Chong, ia mengetahui bahwa beberapa pengawal dipersenjatai dengan anak panah yang beracun, setelah mendengar si kurus mengatakan istana tersebut dijaga keras, ia khawatir diserang dengan anak panah beracun, Ia berkata seorang diri, dalam suasana yang gelap gulita ini, aku tak dapat segera melihat lawan dengan senjata anak panah beracun, lebih baik aku bersembunyi di sini sejenak untuk mencari jalan yang aman untuk keluar. Tanda petik. Sesaat kemudian ia dengar suara kaki orang berlari-lari. Mereka yang sedang mencari ia semuanya adalah jago-jago silat kenamaan, dan suara dari napasnya rupanya telah didengar oleh mereka, karena ia sedang mengumpulkan tenaga dalamnya dengan sebentar-sebentar menyedot atau menarik napas panjang untuk disembur keluar dengan perlahan-lahan. Ketika ia mengangkat kepala dan melihat di sekitarnya, ia tampak bahwa ia sedang disoroti oleh sinar dari suatu lemtera, ia tidak bergerak, karena ia belum selesai mengumpulkan tenaga dalamnya, tiba-tiba satu golok datang menyambar. Ia tidak menangkis dengan tangannya, ia hanya membuka mulutnya, menangkap golok itu dengan gigitan giginya, ia terkejut ketika ia lihat golok itu mengeluarkan asap biru, itulah golok beracun. Nahai pengsegera rasakan kaki tangannya menjadi panas, dan ketika ia melihat ke depan lagi. Satu toya besi dan ujung garu berbareng menyerang ke mukanya, dengan satu jeritan, ia loncat ke atas. Ia telah terluput dari sodokan toya besi dan garu. Tadi ia jatuh turun ke tanah untuk menjotos punggungnya orang yang menyodok ia dengan garu, dan kaki kanannya menendang kepalanya orang yang menyodok ia dengan toya besi. Belum lagi kakinya menginjak tanah ketika mendengar suara jeritan-jeritan yang mengerikan orang yang menyodok dengan garu jatuh tersungkur memuntahkan darah, dan orang yang menyodok dengan toya besi hancur kepalanya, mereka menjerit kesakitan satu kali, dan mati seketika. Nahai Peng yang telah menggigit gelok beracun, selagi berusaha mengeluarkan racun itu, merasakan bahwa betis kanannya dan lengan kirinya miumpuh ia merasa harus menghadapi seorang lawan yang bersenjata toya. Dengan memaksakan diri ia meloncat pula untuk merampas toya lawannya, satu gentakan yang dibarengi dengan tendangan kaki kiri, lawannya ditendang remuk kepalanya sehingga otaknya berantakan. Dalam keadaan separuh lumpuh ia masih dapat membunuh lawan iawannya dengan mudah dan cepat ia ambil toya dari lawannya dan lari menuju ke bangunan yang bertingkah. Meskipun di sekitarnya masih ada banyak pengawal, akan tetapi sebagian besar telah dibinasakan olehnya, lagi pula orang yang menyoroti ia dengan lemtera telah dihajar mati, maka suasana menjadi gelap pula, untuk sementara waktu, rupanya tidak ada orang yang berani mengejar lagi, sebetulnya mereka sedang siap sedia dengan senjata-senjata rahasia yang segera akan dilontarkannya. Kesempatan itu digunakan olehnya untuk lari menuju ke bangunan yang bertingkat. Sejenak kemudian, karena suasana sunyi senyap, para pengawal mulai keluar dari tempat sembunyinya masing-masing untuk mencari lagi, atau mengangkat mayat, mayat kawannya. Nahai Peng yang berlari-lari tiba-tiba merasa betis kirinya menjadi lemas, dan ia jatuh. Betis kanan dan lengan kirinya memang sudah menjadi lumpuh, ketika itu ia baru memikir melarikan diri keluar dari pekarangan istana, tetapi terlambat, karena ia tak dapat berbuat menurut kehendaknya dengan hanya satu lengan kanannya, ia menghela nafas. Ia mendongak, dan melihat sekelompok pohon-pohon bambu mengelilingi satu bangunan yang bertingkah dan sinar. Lampu membuat tempat di sekitarnya menjadi terang, ia berpikir bang auku sangat cerdik dan cerdas, mengapa aku tidak mau memanggilnya agar dia dapat membawa aku keluar dari sini pikirnya. Lalu ia berusaha bersiul memanggil bang au-nya, tetapi ia tak dapat lakukan itu, karena beberapa jalan-jalan darahnya telah tersumbat akibat racun golok. Dalam keadaan putus asa, ia keluarkan kitab-kitab kuigoan pit cek dari kantong bajunya, dan berkata seorang diri, kali ini rupanya aku tak dapat keluar dari sini, dan mungkin aku binasa, kitab-kitab sakti ini akan dirampas oleh orang lain, lebih baik aku memusnahkannya ia berhenti sejenak dan menghela nafas, tetapi jika kitab-kitab sakti ini aku musnahkan, maka ilmu-ilmu silat yang disusun oleh tikian cinjin dan sanimsini dengan jerih payah akan menjadi sia-sia belaka. Demikianlah ia menjadi mundur maju tidak dapat mengambil ketetapan tentang memusnahkan kitab-kitab. Sambil memegangi kitab-kitab itu, ia mengucurkan air mati segera terdengar berlari-larinya suara kaki orang, ia yakin bahwa para pengawal istana berusaha mengejar atau mencari. Ia lagi, ia masukkan kembali kitab-kitab itu ke dalam kantong bajunya, dan berdaya mencapai bangunan bertingkat di depannya. Setelah ia tiba di bawah satu jendela dari bangunan itu, dengan sekali enjot, ia berhasil melonjak masuk ke dalam satu kamar, dan bersembunyi di kolong sebuah meja, di luar terdengar suara melewatnya orang yang berlari-lari. Ia bersembunyi di kolong meja itu dengan maksud mengambil keputusan apa yang ia harus perbuat dengan kitab-kitab kuigoan pit ceknya, tetapi ketika ia keluarkan kitab-kitab itu, ia kebetulan membuka halaman yang menuturkan kera menyembuhkan luka-luka. Penglihatannya yang tajam, dibantu dengan cahaya lampu di dalam kamar itu, memudahkan ia membaca dengan jelas, dengan girang ia membaca halaman itu. Tiba-tiba ia dengar suara orang yang berseru di luar kamar, Banswee, Kaisar, telah datang nah hai peng terkejut. Ia masukkan lagi kitab-kitabnya ke dalam kantong dan pindah bersembunyi di balik lemari buku, baru saja ia bersembunyi, segera pintu kamar dibuka orang dan dua kasim, orang kebiri, memimpin masuk seorang muda dengan pakaian sutera tersulam dengan agak emas, memakai topi biasa, dan berusia lebih kurang 20 tahun, di belakang pemuda itu mengikuti seorang kasim yang berjubah biru, wajahnya putih bersih. Terdengar pemuda itu berkata sambil tertawa, gadis-gadis yang baru di kamar macan tutul semuanya cantik manis, akan tetapi mereka semuanya tolol, dan tak bisa menawan hati. Kasim yang berjubah biru berkata sambil membungkukan tubuh, hamba telah menyuruh orang mencari gadis-gadis yang cantik jelita, dan dalam beberapa hari lagi, gadis-gadis itu Banswee dapat nikmati. Tetapi di antara gadis-gadis di kamar macan tutul, gadis yang bernama Cui Tiap itu betul-betul cantik, hanya dia sangat dingin terhadap aku. Kini ia menjadi tak karuan, karena ia tak memperhatikan bersolek dan berdandan untuk memperindah dirinya, mengapa dia itu tanya si pemuda. Lalu terdengar suara tindakan kaki di luar, dan ketika pintu terbuka, Nahai pengdapat melihat dari tempat sembunyinya, dua selir istana sedang menggiring satu selir yang berpakaian hijau, ia terkejut menampak selir itu, karena selir itu adalah Cui Tiap selir yang diberikan kepadanya untuk kawan hidupnya oleh Kaisar Haw Chong Almarhum. Terlihat olehnya Cui Tiap berlutut di hadapan pemuda itu sambil berseru, hamba Cui Tiap datang di hadapan Banswee. Si pemuda membentak, aku ini adalah seorang raja. Mustahil aku lebih rendah daripada seorang pengawal istana? Jika kau tidak menuruti kehendakku, kau jangan menyesal menderita hukuman. Dengan sedih Cui Tiap berkata, Junjungan Almarhum telah serahkan hamba kepada pengawal istana bernama Nahai peng, dan hamba telah tinggal sebagai suami istri dengan dia. Tubuh hamba yang hina ini tentu tak pantas bagi Banswee lagi. Si pemuda makin menjadi gusar, dan ia membentak dengan suara lebih keras, aku adalah Kaisar dari satu negeri besar, siapakah yang berani menentang kehendakku? Dengan mengucurkan air matu dan suara yang memilukan hati, Cui Tiap menjawab, hamba telah menuruti perintah Kaisar Almarhum dan menyerahkan jiwa dan raga kepada pengawal istana Nahai peng, hamba tak pantas menyerahkan tubuh yang telah noda kepada Banswee. Si pemuda atau Kaisar Bucong, karena mengingat ayahnya, Hau Cong, segera menjadi reda ia berkata sambil tersenyum, gadis-gadis di dalam kamar macan tutul semuanya lebih cantik daripadamu, mereka berebut menjadi pilihanku. Kasim yang berjubah biru berkata, Banswee tak usah dengar selir yang rendah ini. Urusan ini serahkan saja kepada hamba, hamba jamin dah akan tunduk dan menuruti kehendak Banswee setelah aku beri hajaran di dalam tiga hari. Kaisar Bucong mengangguk dan berkata, Baiklah, tetapi kau jangan terlampau bengis terhadapnya lalu ia pun keluar dari kamar itu. Setelah Kasim berjubah biru mengantar Kaisar keluar dari kamar, ia kembali lagi dan memaki, Hei! Cui tiap! Kau betul-betul berkepala batu, dan berani menolak Banswee, lalu ia suruh satu Kasim mengambil cambuk. Kasim itu lekas-lekas keluar mengambil cambuk, setelah menerima cambuk, Kasim berjubah biru memerintahkan dua selir menyumbat mulutnya Cui tiap dengan sapu tangan, lalu ia mencambuknya, sehingga kulit yang putih halus itu luka-luka dan mengeluarkan darah. Kasihan Cui tiap, seluruh tubuhnya terluka dan bermandikan darah, pakaiannya pecah robek dengan penuh noda darah. Sungguh kejam perbuatannya Kasim itu. Nahai Pengyang bersembunyi di balik lemari buku, dan menyaksikan penderitaannya wanita yang telah berkorban untuk ia itu, menjadi murka, tetapi baru saja ia ingin bangkit dan menerkam Kasim yang kejam itu, tiba-tiba ia merasa darah meluap di dadanya, segera kedua matanya pudar dan ia jatuh pingsan. Ketika si kakek berorita sampai di sini, gadis berbaju sutra biru menjerit, dan dengan kedua matu berlinang, ia berkata, itulah ibuku, ketika itu aku tak pandai ilmu silat bagaimanakah dia dapat tahan siksaan itu. Tanda petik. Li Cheng Lon mengusap-usap rambutnya gadis itu lalu menghibur Kasim berjubah biru itu betul-betul kejam, nanti jika aku ketemukan dia, aku akan hajar dia sampai mampus. Pek Yun Hui juga mengucurkan air maka mendengar siksaan yang diderita oleh Cui Tiap, ia palingkan mukanya ke lain jurusan, mengenangkan peristiwa-peristiwa yang lampau. Si kakek meneruskan kisahnya, karena aku telah menderita luka-luka parah, dan ketika melihat Cui Tiap disiksa, aku telah lupakan luka-lukaku, dan ingin menolong sehingga aku jatuh pingsan, ketika aku siuman Kasim yang kejam itu telah berhenti mencambuki Cui Tiap, aku mula-mula sangat cemas, karena aku khawatir Cui Tiap telah binasa, aku mengawasi dari tempat persembunyianku dan menyaksikan seorang gadis kecil dengan dua kuncir dan mengenakan pakaian kuning memeluki tubuhnya Cui Tiap melindunginya, Kasim yang berjubah biru itu tidak berani mencambuki lagi. Karena khawatir melukakan gadis kecil itu, aku yakin bahwa gadis kecil itu adalah puterinya Kaisar dari seorang selirnya. Si gadis baju biru bersemi gadis kecil itu betul-betul baik, kelak kemudian hari jika aku menjumpai dia, aku tentu mengaturkan terima kasihku karena dia telah menolong ibuku. Nah hai peng, si kakek, berkata, Tiap ji, gadis kecil itu adalah lantai Kongcu, dan dia sekarang berada di sampingmu. Si gadis baju biru mengawasi Pek Yun Hui dan berkata dengan hidmat, Tadi ketika aku pertama kali melihat Cici, aku merasa seperti juga aku pernah melihatnya entah di mana, setelah aku buka kain sutra putih, aku segera ingat bahwa ibuku di masa hidupnya sering-sering membuka kain sutra putih ini dan bersembah yang ibuku selalu memesan kepadaku bahwa jika aku menjumpai gadis kecil yang terlukis di atas kain sutra putih ini, aku harus mendengar perintahnya, Cici, oh, Kongcu, maaf, terimalah salam hormatku ini, lalu ia berlutut di hadapan Pek Yun Hui. Pek Yun Hui lekas-lekas mengangkat bangun dan berkata, Lantai Kongcu sudah tak ada di dunia ini yang adai alah Pek Yun Hui, dan kau boleh panggil aku Pek Cici. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar suara batuknya Nahai Peng, yang segera meneruskan kisahnya. Setelah melihat Cui Tiap yang disiksa dan kemudian ditolong oleh Lantai Kongcu, aku berhasrat ingin hidup untuk menolong Cui Tiap keluar dari istana yang baginya seperti juga neraka, aku segera mengerahkan tenaga dalamku, dan dengan menurut petunjuk-petunjuk yang tertera di dalam kitab-kitab Kui Goan Pit Cek aku berusaha menyembuhkan luka iuka dan memulihkan tenaga dalamku, untung bagiku mereka tidak ketahui aku bersembunyi di balik lemari buku di dalam kamar itu selama hampir tiga jam. Pek Lun Hui memotong pembicaraannya dan menanyai setelah Suhu berhasil menyembuhkan luka-luka, Suhu segera pergi menolong Cui Tiap, betul tidak? Nahai Peng mengangguk dan menjawab, betul. Dengan petunjuk-petunjuk yang tertulis di dalam kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, aku berhasil menyembuhkan iuka lukaku dan tenagaku juga telah pulih kembali, ketika itu Kaisar Bucong dan Lantai Kongcu masih di dalam kamar, dan aku terpaksa bersabar. Tanda petik. Betul, aku masih ingat, setelah ayahku pergi, Suhu loncat keluar dari tempat sembunyi, sehingga aku menjadi kaget setengah mati, kata Pek Lun Hui. Kau bukannya kaget setengah mati, Nahai Peng melanjutkan penuturannya, aku telah menotok jalan darahmu sehingga kau jatuh pingsan, karena aku khawatir dengan wajahku yang mirip seorang hutan, kau akan ketakutan melihatnya, ketika itu Cui Tiap juga telah ketakutan melihat aku. Kemudian aku menjelaskan kepadanya siapa aku sebenarnya. Dengan tekun berlatih ilmu silat. Nahai Peng berhenti sejenak, ia tersenyum seolah-olah mengenangkan peristiwa yang menggiurkan hatinya, lalu ia melanjutkan. Cui Tiap masih tetap mencintai aku. Dengan tak menghiraukan luka-lukanya, dia mendesak agar aku membawa dia keluar dari istana segera. Dia pun memaksa aku membawa Kong Cu juga, Cui Tiap mengatakan bahwa semenjak ibu kandungmu meninggal dunia, dia yang memelihara kau, yang ia telah anggap sebagai anak kandungnya, Kaisar Bucong yang selalu peraya Lau Kin, Kasim yang kejam dan keji itu, hanya tahu pelesir dan tidak mengurus negerinya dengan seksama. Segala urusan ia serahkan kepada Lau Kin setelah khawatir bahwa kau akan ditelantarkan oleh Kaisar, dan mungkin juga dianiaya oleh Lau Kin, maka dia mendesak membawa kau juga, demikianlah aku bersembunyi di dalam kamar tersebut selama dua hari untuk menyembuhkan luka-lukaku dan luka-lukanya Cui Tiap. Sebelumnya aku membawa Cui Tiap dan kau lari di malam ketiga, lalu dengan menunggangi bangau, kita pergi ke pegunungan keacongsan dan tiba di Pek Yun Siap. Tanda petik. Ia berhenti dan menundukkan kepalanya, terlihat air matanya mengucur. Gadis yang berpakaian sutra biru mendesak, kisah seterusnya bagaimana? Nah hai peng, si kakek, seperti juga baru sadar dari tidurnya, meneruskan setelah Cui Tiap tiba di sini, dia hidup dengan bahagia, tiap-tiap hari ia sibuk mengurus santapan, pakaian dan tempat tinggal kami. Karena aku khawatir dia hidup kesepian, aku pun telah menangkap burung-burung, kelinci-kelinci dan menjangan untuk dia pada suatu malam di waktu terang bulan. Dan aku ajak Cui Tiap dan lantai kongcu naik ke satu puncak yang tinggi untuk menikmati malam terang bulan itu, pemandangan alam sangat indahnya. Tetapi sedikitpun aku tak dapat menikmatinya, karena pikiranku sedang pusut. Si gadis berpakaian biru menanyai ayah dan ibu sangat cinta-mencintai tetapi mengapa ibu bisa meninggalkan kau? Nah hai peng menghela nafas, lalu menjawab, ini karena ayahmu yang tolol, yang tidak mengerti isi hati ibumu, ai. Semua kejadian ini karena kitab-kitab kuigoan picek, dan aku telah membuat ibumu marah. Gadis yang berpakaian sutra biru mendesak, kisah seterusnya bagaimana sehingga ia meninggalkan aku. Aku agak masih ingat, ketika Cui Tiap berlalu dari Pek Yun Siat, dengan air mati berucuran ia pergi tanpa memesan apa-apa kepadaku. Aku kira ia akan kembali pula, tetapi ia telah pergi untuk tidak kembali, kata Pek Yun Hui. Nah hai peng meneruskan kisahnya, malam itu ketika kita sedang menikmati terangnya bulan yang indah permai, Cui Tiap pun sangat gembira, tetapi setelah kita kembali ke Goa, tiba-tiba ia menjadi muram. Setelah aku mendesak apa sebabnya, ia memberitahukan bahwa Kim kesayangannya ia lupa bawa, masih ketinggalan di dalam istana, lalu malam itu juga aku pergi ke utara dan masuk lagi ke dalam pekarangan istana di waktu malam hari. Setelah aku berhasil mendapati Kim itu, aku segera kembali pikirku aku akan dapat membuat ibumu senang, tetapi bahkan sebaliknya, ibumu telah memaki-maki aku. Dia kata aku tidak harus datang kembali ke istana dan membuat dia sangat khawatir sampai 4 hari 4 malam karena memikiri keselamatanku. Aku pun menyesal akan perbuatanku yang sembrono itu, tetapi pikirku bahwa hati wanita betwi betul sukar diduga, dengan susah payah dan menghadapi bahaya aku ambil alat musiknya, tetapi aku dimaki. Seterusnya, ibumu sering-sering mainkan Kim itu, dan menyanyi menghibur aku, hidup dengan bahagia sekali, beberapa bulan telah berselang dan ibumu pun telah mengandung. Sebetulnya, menurut lazimnya aku harus bergembira. Tetapi aku yang berhati ilmu silat merasa bahwa beberapa jurus ilmu silat, yang tertera di dalam kitab-kitab kuigoan picek itu, aku tak dapat lakukan karena aku telah kehilangan tenaga laki yakiku. Aku yang tolol ini, dan yang tergila-gila akan ilmu silat, mulai membenci ibumu, aku mulai menjauhkan diri dari ibumu, aku tutup kamarku dengan satu batu besar agar ibumu tidak dapat mendekati aku, berkali-kali ibumu mohon menjumpai aku, tetapi aku tidak menggubrisnya. terima kasih telah menonton!